Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyebutkan hasil produksi padi di Kota Bengkulu hingga bulan Juni 2024 mencapai 1.500 ton. Jumlah produksi padi yang didapat dinilai masih cukup stabil. Hingga bulan Juni 2024 hasil produksi padi para petani di Kota Bengkulu telah mencapai 1.553 ton. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyatakan capaian hasil produksi padi tersebut didilai masih stabil dan didilai mampu mencapai target produksi padi di tahun ini yang mencapai 5.320 ton. Kabinet Tanaman Pangan Hortikultura DKPP Kota Bengkulu, Linda Asmarni menjelaskan luas sawah yang ada di Kota Bengkulu seluas 612 hektare. Dalam satu tahun para petani di Kota Bengkulu paden padi sebanyak dua kali. Yang pertama pada bulan Juni dan paden kedua dilakukan pada setiap akhir tahun. Linda menyatakan produktivitas padi di Kota Bengkulu masih aman karena saat ini pasokan air yang cukup serta didukung dengan cuaca yang cukup baik. Produksi padi kita di Kota Bengkulu dari Januari sampai dengan Juni itu 1.553,98 ton. Itu dari jumlah luasa berapa Bu? Dengan luasan lahan kita itu 612 hektare. Ada pun wilayah penyumbang produksi padi paling banyak yakni kecepatan Sungai Serut. Dengan hasil 600 ton padi dan kecepatan Singaran Padi sebanyak 494 ton padi. Hairi Lansori, TVRI Bengkulu melaporkan.